Intro Kalau kemarin itu kan jarak dari ini ya Jarak titik ke 0 gitu ya Itu panjang ini ya Panjang apa Panjang hilangan Atau mulai mutlak dari hilangan ya kan Nah sekarang kita mengembangkan konsep itu disini Sekarang Saya namakan sebagai panjang koordinat Nah panjang koordinat ya Itu misalnya gini guys Jadi kita gambaran dasarnya saja Misalnya ada titik koordinat disini ya Panjang koordinat itu adalah jarak terpendek Dari sini ke titik 0 Nah ini berapa panjangnya gitu ya Nah ini Yang Menjadi konsep dasar kita Yaitu Untuk mendemensikan panjang Nah ini sama ya Tidak mengenal positif Tidak mengenal negatif juga Seperti jarak kemarin itu Sama kalau jarak antar dua titik Dari sini Misalnya ke sini Nah ini berarti Lintasan terpendek dari sini ke sini Ini berapa panjangnya Nah itu namanya jarak ya Antar titik Nah Kokoknya itu dulu Terus bagaimana cara menghitungnya Mari kita perhatikan hal berikut Ya Saya tidak terlalu dalam membaas disini Karena insya Allah akan saya bahas Secara lebih detail Nanti pada saat Saya menjelaskan vektor Ya Matrik dan vektor Nanti ya Jadi saya disini Skip dulu Tidak terlalu banyak Yang penting yang esensial saja Yang kalian perlu tahu Sehingga seperti itu Yang pertama Misalkan Saya punya Titik A disini Kita cari rumusnya guys Disini titik A Disini titik B Koordinat AB Koordinat AB Titik koordinat AB Adalah disini Ya Saya tulis seperti ini Nah Jarak terpendeknya Ke 0 Adalah ini Nah Mari kita perhatikan disini guys Nah Ini ternyata dari sini ke sini Ini membentuk sebuah segitiga Membentuk sebuah segitiga Siku-siku ya Disini siku-siku Ternyata Nah Kemudian Ini Panjang ini Kesini Itu Kalau ya Seperti yang kita pelajari kemarin Ini adalah mutlak B kan Dan panjang ini Sama dengan panjang ini Nah Jadi ini Panjang ini Ini adalah mutlak B Kemudian Panjang yang ini Ini adalah mutlak A Betul ya Oke Jadi Nah Sekarang Berapakah panjang ini Nah Ini kan enak ya Kita tinggal Memandang ini Sebagai Sisi miring Dari segitiga ini Artinya kita bisa Menggunakan Rumus BSD Yang sudah kita kenal Yaitu Rumus sisi miring Rumus yang ini Adalah Ini kuadrat Ditambah ini kuadrat Ya kan Nah Sehingga Kita definisikan Sekarang Panjang Atau panjang Ya gini ya Mutlak AB Gitu Atau panjang ini Itu sama dengan Akar Dari Mutlak A kuadrat Plus mutlak B kuadrat Nah Seperti yang Sudah kita Pelajari kemarin Mutlak Kalau dikuadratkan Nilai mutlaknya Boleh hilang Eh Apa Tanda mutlaknya Boleh hilang Sehingga menjadi Ini A kuadrat Plus B kuadrat Nah Begitu guys Ya Sehingga panjang ini Rumusnya adalah A kuadrat Plus B kuadrat Ya Ini kita Namakan Panjang AB Atau mutlak AB Ada yang Mengatakan Bahwa ini adalah Norma Ada yang Mengatakan juga Ini adalah Modulus Jadi ini Untuk Kasus ini Ini Kevalen Ya Mau Mengatakan Ini panjang Boleh Atau Modulus Boleh Ya Modulus Boleh Atau Norma Boleh juga Tapi Norma Ini Istilah Norma Ini Mengacu Kepada Istilah Yang Lebih Umum Guys Modulus Adalah Norma Tapi Tidak Semua Norma Itu Modulus Jelas Jadi Norma Ini Adalah Mengacu Pada Istilah Lebih Umum Panjang Dengan Modulus Terus Apa Ngapain Sih Eh Gapain Kita Belajar Matematika Eh Oke Jadi Seperti Guys Cukup Mudah Saya Pikir Ini Sudah Cukup Ya Jelas Contohnya Contohnya Ini Contohnya Oke Lah Saya Kasih Contoh Dikit Ya Sekali Ya Misalnya Misalnya Kita Punya Ini Titik Apa Guys Nah Misalnya Gini Guys Nah Titiknya Sini Ya Titiknya Di Ini Berarti Negatif 3 Negatif 1 Nah Berarti Panjang Negatif 3 Negatif 1 Ini Sama Dengan 3 Pangkat 2 Negatif 3 Pangkat 2 Ditambah Negatif 1 Pangkat 2 Sama Dengan 2 Ya Akar Eh Akar 10 Akar Akar 10 Akar 10 Berarti Guys Akar 10 Ya Kira 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 Seperti Itu Guys Ya Thank You Kira Kira Sudah Jelas Ya Thank You Kira selamat menikmati